Pemirsa berikut informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com Pertama, ada foto satelit yang diambil oleh Planet Labs PDC yang menunjukkan bahwa kondisi pangkalan udara Nefatim Israel akhir pekan lalu pasca serangan Iran. Diketahui serangan Teheran, pangkalan udara gurun Israel tersebut belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara itu. Terhadap negara itu juga merusak taxiway. Foto satelit yang diambil Planet Labs BBC menunjukkan bagaimana perbaikan taxiway dilakukan pemerintah Zionis terhadap pangkalan udara itu. Serangan ratusan drone dan rudal pada 13 April 2024 tersebut menunjukkan kerusakan pada bagian taxiway atau jalan penghubung antara landasan pacu dan pelataran parkir pesawat di pangkalan udara gurun di Israel. Dalam foto, orang-orang terlihat berkumpul di sekitar komponen rudal balistik yang dijegat yang jatuh di dekat laut mati di Israel. Kerusakan yang terjadi di pangkalan udara Nefatim di Israel Selatan memang tidak masif. Setelah pertahanan udara dan jet tempur Israel yang didukung oleh AS, Inggris, dan negara tetangga Jordania berhasil menembak jatuh sebagian besar tembakan yang datang. Namun serangan Iran akhir pekan lalu menunjukkan kemampuan Teheran untuk menggunakan persenjataan rudal balistiknya yang luas secara langsung terhadap Israel. Yang pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Amerika Serikat atau AS dilaporkan tengah menyiapkan sanksi kepada militer Israel. Hal ini disebabkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer negeri Yahudi kepada warga Palestina di tepi barat. Mengutip Al-Jazeera, situs berita Axios yang berbasis di AS melaporkan bahwa Washington berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Ini merupakan batalion infanteri yang didirikan sekitar seperempat abad yang lalu untuk memasukkan orang-orang Yahudi ultra-ortodoks ke dalam militer. Netzah Yehuda memang memiliki catatan kelam dalam perlakuannya terhadap tahanan Palestina. Pada tahun 2022, komandan batalion itu diduga ditegur dan dua petugas dipecat atas kematian seorang warga Amerika keturunan Palestina yang lanjut usia setelah ditahan di tepi barat. Ada beberapa insiden lain dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa diantaranya terekam dalam video di mana tentara Netzah Yehuda dituduh atau didakwa melakukan pelecehan terhadap tahanan Palestina. Hukuman ini diberikan setelah AS mengumumkan serangkaian sanksi baru terkait dengan pemukim Israel di tepi barat yang diduduki. Ini merupakan perbedaan baru antara Washington dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang memintanya untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Secara terpisah, pemimpin Partai Buru Israel Meraf Misheli menyadukan pemubaran unit tentara Netzah Yehuda. Ia mengatakan bahwa unit tersebut membunuh warga Palestina tanpa alasan yang jelas. Ya, keberita domestik, di mana Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menyebut revisi peraturan Menteri Perdagangan No. 36-2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor Junto No. 3-2024 ditargetkan selesai pekan ini. Aturan tersebut diberlakukan sejak 10 Maret 2024. Hal itu disampaikan oleh Budi saat ditemui wartawan di kantornya Jumat 19 April 2024. Artinya, mengacu pernyataan tersebut, revisi aturan impor tersebut dijadwalkan rampung pekan ini. Budi menyebut ada tiga hal yang direvisi dalam Permendak 36-2023. Pertama, mencabut daftar jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migrat Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Permendak 36-2023. Kedua, aturan jenis dan jumlah barang bawaan penumpang dari luar negeri juga akan dicabut dari belay tersebut. Nantinya, setelah dicabut dari Permendak No. 36-2023, aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri bakal diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, khususnya terkait dengan ketentuan barang yang bebas, bea masuk, dan pajak. Ada pun aturan ketiga yang direvisi mengenai aturan larangan dan pembatasan atau Lartas Impor. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya terus membahas dan melakukan evaluasi IHWAL, opsi penundaan implementasi Lartas Impor, dengan mempertimbangkan masukan dari para pelaku usaha. Sebab, sampai dengan saat ini pihaknya masih mempertimbangkan serta mengevaluasi kesiapan sistem persetujuan teknis yang ada di Kementerian Perindustrian. Ada pun pertek impor saat ini masih menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan impor dari Kemendak. Ya, pemirsa dan keberita terpopuler terakhir, di mana Indonesia dan China sepakat untuk melanjutkan proyek Reta Cepat Jakarta-Bandung menuju ke Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kedua negara sepakat membentuk tim untuk proyek tersebut. Sebelumnya, Luhut sudah membocorkan rencana perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung menuju Surabaya. Bahkan, studi proyek ini tengah dilakukan kedua negara. Luhut juga meminta Prof Satrio yang ikut menangani LRT untuk turut serta dalam proyek Kereta Cepat ini. Selain soal perpanjangan rute sampai Surabaya, Luhut juga bilang saat ini pihaknya tengah bernegosiasi soal pinjaman dan bunganya. Jangan sampai bunga pinjaman nantinya memberatkan. Belajar dari proyek KCJB, Luhut mengungkapkan telah mengetahui permasalahan yang ada seperti tanah, terowongan hingga biaya. Dirinya juga berusaha untuk membuat Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lebih murah. Sayangnya, Luhut belum bisa menjelaskan detail soal proyek ini.